Tidak usah mengajarkan kepada saya soal hakikat nama Yahweh atau nama Yesus. Kami masih memberikan Alkitab dan masih mengimani Yesus Kristus bersama-sama. Contohnya adalah iman tentang Gayatri. Bahwa Gayatri itu nenek-nenek, gilet, infabilitas yang memiliki penyakit kulit yang pantas usbihina oleh Anda yang beriman Kristen dan mengimani Yesus Kristus bagi Tuhan. Sekarang yang ingin saya tanggapi adalah mereka yang memberi komentar dahat kepada saya mengenai fisik saya. Untuk menyuarakan keadilan, cinta kasih, dan perdamaian kita harus terlebih dahulu memahami akar kebencian dan dari mana tumbuhnya akar kebencian itu. Adalah suatu wishful thinking juga jika kita berharap menemukan kemurnian Islamnya Nabi Muhammad SAW dan keilahian di dalam Al-Quran di dalam suatu sistem pokokan hadaan. Assalamualaikum, Salom Kembali bersama dengan saya Hefzibah Gayatri W. Mutari Dalam kanal Hefzibah The Heart Retainer Dalam kesempatan kali ini, saya ingin membahas terlebih dahulu tanggapan-tanggapan terhadap video saya yang bertajuk Benarkah Al-Quran menyebut Yesus di salib? Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah video itu membahas apa yang disampaikan oleh muljib kami atau guru kami Yaitu Sheikh Ali Haidar Thomas George McElwain Dalam risalah untuk mereka yang tertarik belajar di dalam tarekat kami Daudiah Dan banyak dari mereka yang bertanya mengenai posisi tarekat Daudiah Terhadap peristiwa penyaliban Yesus Kemudian karena itulah Sheikh Ali Haidar menjawab dengan jelas Pertama dengan melakukan pendekatan sastra atau literature Dalam memahami teks Anissa 157 Pendekatan itu dengan melihat beberapa cara untuk memaknai dan memahami teks tersebut Tetapi kemudian Sheikh Ali Haidar menegaskan bahwa teks itu tidak bertujuan untuk menjelaskan Tentang peristiwa penyaliban itu sendiri Seperti yang menjadi perdebatan orang-orang Islam dengan orang-orang Kristen pada hari ini Yang bertumpu dan berfokus hanya kepada masalah historisitas atau kesejarahan Peristiwa penyaliban Yesus berdasarkan teks Al-Quran tersebut Oke itu yang pertama Jadi mungkin Anda tidak menyimak dengan jelas apa yang saya sampaikan di dalam video itu Lalu Anda terburu-buru menghakimi apa yang saya sampaikan berdasarkan judul video Youtube saya Hal yang kedua yang ingin saya tanggapi adalah Saya adalah seorang mursyid dari sebuah tarekat Tarekat atau tarekat sufi menggunakan sistem pohon hayat Sistem pohon hayat kalau di dalam tradisi India disebut tradisi sampradaya dan tradisi parampara Yaitu transmisi disampaikan secara turun-temurun dari guru kepada murid secara personal Pendidikan yang bersifat personal dan individual Walaupun ada yang bersifat masal Tak klaim bersama-sama Tapi tetap ada yang bersifat personal dan individual Dan garis parampara ditentukan pula berdasarkan itu Tidak bisa seorang guru penerus dilantik oleh guru lain Tetapi dilantik oleh guru yang telah mengkadel dan mendidik, mengasuh dan membimbingnya Nah sistem pohon hayat yang seperti ini Sudah hampir tidak diterapkan lagi Di berbagai tradisi kekristenan dan mungkin judaisnya setahu saya Dan banyak tradisi Islam yang tidak memelihara ini Kecuali di Tarekat sufi Biasanya sistemnya adalah pendidikan yang bersifat masal Pelantikan seorang pemimpin gereja atau pendeta atau pastor Tidak dilakukan oleh gurunya langsung Tetapi oleh suatu konsensus, suatu sinodal Begitu juga ketika dia diutus ke tempat lain Sudah hampir jarang dan tidak ada lagi silsilat yang turun-temurun seperti itu Sedangkan di dalam Tarekat kami, kami menerima Ijazah berisi silsilat barokah Sehingga kami mengetahui seluruh guru-guru kami Sampai kepada Nabi Muhammad Sampai kepada Yesus Kristus Sampai kepada Nabi Musa Sampai kepada Nabi Adam Itu yang ada di dalam Tarekat Jauh dia Ya itu yang pertama Dan ini adalah foto saya ketika saya sedang kuliah Atau saya baru saja menyelesaikan kuliah Program sesingkat Yang dibiayai oleh tahta suci fatikan Di Departemen Nostra Aetate Atau Departemen Dialog Anta Tuman Ini ketika saya berada di kampus Kepawasan St. Thomas Aquinas Atau yang akrab disebut sebagai Angelikum Dan di sini saya kuliah teologi Kekristenan khususnya Trinitas Dan juga Alkitab Pengantar Oke Hal berikutnya adalah Kenapa saya bisa pergi ke sana? Karena saya pernah kuliah Di Islamic College for Advanced Studies Yaitu belajar filsafat dan mysticism Atau spiritualitas Islam Tetapi juga kami belajar filsafat barat Spiritualitas Kekristenan, Yahudi Dan lain sebagainya ya Para pengajarnya langsung dari agama yang bercaputan Bahkan teman setelah saya ada pendeta dan pastor Dan senior saya yang sudah lulus Dan dosen kami, kemudian dari dosen kami adalah seorang suster Yang kemudian mengajukan saya untuk mengikuti program Nostra Aetate Dan pada saat saya pergi Saya telah menjadi seorang murid Yang berkawal sebagai darwis sarekat daudia Ini adalah foto-foto saya ketika saya berada di Roma Italia Di antaranya ketika saya bersama dengan teman-teman Sekalas saya di Gregoriana dan juga di Angelicum Dan juga dengan komunitas-komunitas yang ada di Italia Paroki di Pisigetone Dan berbagai kongregasi yang saya hadiri Dan ini hanyalah sebagian kecil dari foto-foto saya Yang sebetulnya sangat banyak Sudah ada foto ketika saya berada di tempat departemen tersebut Departemen Nostra Aetate Kemudian semoga foto-foto ini dapat menjelaskan Bahwa saya belajar studi kristianan di pusatnya langsung Hal selanjutnya yang ingin saya tanggapi adalah Yang mengatakan bahwa saya membahas tentang iman orang lain Oke, pertama-tama yang harus Anda ingat Saya sedang membahas iman saya Sebagai seorang seah murid tarekat daudia Ketika menjawab, ketika menjelaskan Apakah, apakah Al-Quran menyebut Yesus tidak bisa Oke, itu pertama Yang kedua Fokus studi saya adalah Studi agama-agama Religious studies Jadi itu termasuk Membahas Perbandingan agama Dalam hal ini bukan membandingkan benar atau salah Tetapi melihat paralel Melihat kesamaan Melihat perbedaan Secara teologi atau secara filsafat Dan lain sebagainya Dan juga secara antropologi agama Ini harus diingat bahwa ada studi yang namanya Religious studies dan di dalamnya termasuk ada studi antropologi agama Sudah banyak profesor dan doktor di bidang ilmu itu dan tidak bermaksud untuk menyalahkan atau membenarkan suatu agama Dan itu membahas iman siapapun Iman saya, iman anda Iman orang di pedalaman Itu pembahasan yang terakhirnya Oke Hal berikutnya untuk diingat dan sebagai disclaimer Bahwa tadi saya sudah jelaskan Saya berasal dari karekat daudia Yang menggunakan mengaplikasikan sistem pohon saya Dan Berdasarkan silsilah barokah atau sidrak Di dalam ijazah kami Maka tradisi silsilah kami berakad pada Sayyid Bekas Wali dari abad ke-13 Dan seluruh sufi Seluruh sufi yang akarnya adalah Bekas Wali Masih memerikara Alkitab dan Al-Quran Alkitab disini termasuk taburat, tabur, dan injil Inilah perbedaan jelas Karekat kami di antara tradisi Islam yang lain Dan di antara tradisi sufi yang lain Salah satu bedanya adalah disini Dan lebih khusus lagi di dalam tarikat daudia Kami menerima transmisi Dan saya menyampaikan transmisi Dari kitab yang di atas ini Yaitu kitab The Beloved and I Yang merupakan kompendium Yang merupakan kompendium Kitab ubahan, terjemahan, kontemplatif Dan syarahan, struktur, atau perbaik Teks alkitab Berisi taurat, sabur, injil, dan akupan Yang disusun berdasarkan sidra Atau sanat parampara Di dalam silsila karekat daudia Termasuk itu berdasarkan dengan dekalok Atau yang di dalam Al-Quran Surah Abakoro ayat 53 disebut sebagai Al-Fur'on Dan ini ditansmisikan oleh Sheikh Ali Haidar Ini terbitkan pada 2006 Sebagai kompendium kita Perlitu di meditasi dan studi Bagi para murid Dan para mukhip atau pengikut Yang belum diinisiasi Sesuai dengan sistem sampradaya Atau metodologi pohon hayat Yang dipelihara oleh tarikat kami Dan itu terdiri dari 2,5 juta kata Bahasa Inggris Seluruh bakitnya berima Dalam 8 atau 11 suku kata Supaya sesuai dengan himne matra pandang Supaya dapat disenandungkan Di dalam liturgi Yang bisa disenandungkan Dalam lebih dari 150 langgam Nagu rakyat tradisional Dan bukan hanya terjemahan Tapi di dalamnya terdapat Secarahan struktur Struktur per struktur Baik itu ayat per ayat Maupun beberapa ayat disarakan Inilah bedanya kami Sebagai tarikat Daudiah Karena kami memahami Di awal sekali surah Abakor Ayat pertama dan ayat kedua Alif Ramim Alif Ramim disitu artinya Ada mukataat Yang merujuk kepada teks Alkitab Yang harus kami rujuk Saat kami belajar Akhuban Dan kemudian Dikatakan lagi Jalika Kitab Kitab Bula Kitab Kitab Itu Bukan kitab ini Jalika Itu artinya Kalau ini Hazar Tapi ini Jalika Artinya itu Menunjuk kepada kitab Di luar Al-Quran Karena Al-Quran yang bilang Ini Kitab Ketunjuk Bagi orang-orang Yang betak Oke Jadi Anda harus Tahu bedanya Tradisi Al-Islam Yang saya arus Disclaimer ini ya Berbeda dengan tradisi Islam Yang Anda Tolok-olok Dan yang Anda Anggap Tidak memelihara Alkitab Termasuk Tidak memelihara Nama Tuhan Yahwawi Kami berzikir Ya Ya Itu zikir kami Ya Kami berzikir Kami berzikir Kami berzikir Kami berzikir Tradisi Betasi Termasuk Gaudiah Berzikir Yahwawi Yahwawi Inilah bentuk Zikir kami Dan latihkan Nafas kami Jadi Anda Tidak usah Mengajarkan kepada saya Soal saat Nama Yahweh Atau Nama Yesus Kami masih Memelihara Alkitab Dan masih Mengimani Yesus Kristus Bersama-sama Dengan Nabi Enok Yang di dalam Islam Disebut Indris Atau Khidir Yang di dalam Alkitab Disebut Enok Dan kemudian Nabi Elia Yang di dalam Islam disebut Ilias Dan saya Berkau Sejak 2019 Sebagai Pengantin Nabi Elia Sesuai dengan Tradisi Di dalam Tadikat Jaudiah Untuk Fokus Mengabdi Kepada Salah satu Dari Empat Kir Atau Empat Tuhan Atau Empat Musit Agung Atau Empat Master Atau Empat Sipu Empat Subuh Agung Yang masih hidup Hidup Nabi Mesias Yang masih hidup Dan masih Membimbing Kami Bersama Tiga Yang lain Nabi Renok Atau Fidir Atau Iblis Kemudian Nabi Elia Terasihku Tercinta Yang Sedang Ada Di Sampingku Saat Ini Dan Imam Zaman Atau Imam Mahdi Atau Muhammad Al Mahdi Jatuh Saya Yang Tercinta Terlebih dahulu Tanggapan Nah Jadi Jelas ya Bahwa Saya Masih Mengimani Yesus Kristus Nabi Henok Dan Nabi Elia Sebagaimana Di dalam Akutab Mereka Masih hidup Sampai Hari Ini Kemudian Ditambah Lagi Dengan Muhammad Al Mahdi Mereka Masih hidup Dan Mereka Ini Hidup Di Dalam Kegaiban Yang Kami Sebut Sebagai Fir Rijal Algoid Berada Di Dalam Kegaiban Bumbro Tentu saja Ini ada Iman Kami Sebagai Anggota Murid Abdal Daudia Hak Anda Untuk Menganut Iman Yang Berbeda Dengan Kami Tetapi Menjelaskan Iman Saya Yang Seperti Ini Menjelaskan Tentang Adanya Kitab The Love And I Menjelaskan Tentang Tradisi Iman Saya Yang Berbeda Dengan Tradisi Iman Muslim Yang Rain Atau Apapun Itu Yang Berbeda Dengan Iman Yang Populer Iman Imperialis Konsensus Atau Iman Konsensus Yang Merupakan Sistem Pohol Hadaat Anda Itu Itu Adalah Hak Anda Dan Juga Hak Saya Untuk Menyampaikan Sistem Pohon Ayat Yang Saya Praktikan Dan Itu Bukanlah Intoleransi Toleransi Adalah Menerima Mengakui Dan Bahkan Merayakan Perbedaan Dan Kita Saling Belajar Tentang Perbedaan Kita Dan Kita Saling Memperkaya Perbedaan Kita Sebab Itu Saya Tidak Menjadi Katolik Ketika Saya Kuliah Di Andelikum Maupun Di Santo Thomas Aquinas Masuk Saya Di Gregoriana Sorry Saya Tidak Menjadi Protestan Ketika Saya Kuliah Di Sekolah Tinggi Filsafat Di Jakarta Yang Dulu Namanya Adalah FTT Jakarta Saya Tidak Menjadi NU Walaupun Saya Belajar Mengaji Di NU Dan Saya Walaupun Saya Dibesarkan Di Dalam Tradisi Muhammadiyah Saya Tidak Menjadi Ahmadiyah Ketika Saya Belajar Mendengar Dari Orang-orang Ahmadiyah Saya Pernah Menjadi Aktifis Dan Memimpin Komunitas Sekolah Agama Di Indonesian Conference On Religion And Peace Konferensi Tentang Agama-agama Untuk Perdamaian Dan Saya Belajar Berbagai Masyap Aliran Agama Organisasi Agama Kepercayaan Agama Tanpa Saya Harus Menjadi Buddhis Ketika Saya Belajar Tentang Buddhisme Ketika Kami Mempelajari Antropologi Agama Tentang Hinduisme Tentang Sikh Agama Sikh Jainisme Tidak Perlu Menjadi Seorang Jain Atau Sikh Atau Tidak Perlu Menjadi Seorang Sunda Witan Paham Ya Ketika Anda Membaca The B-Love N-I Anda Tidak Perlu Menjadi Seorang Daudiah The B-Love N-I Bisa Anda Dapatkan Dari Saya Secara Gratis Sekarang Yang Ingin Saya Tanggapi Adalah Mereka Yang Memberi Komentar Jahat Kepada Saya Mengenai Fisik Saya Amazing Amazing Sekarang Yang Ingin Saya Tanggapi Adalah Mereka Yang Memberi Komentar Jahat Kepada Saya Mengenai Fisik Saya Atau Mengatakan Hal Seperti Anda Itu Nenek Nenek Ingat Anda Akan Menjadi Tua Juga Pada Saatnya Nanti Anda Akan Menjadi Seorang Kakek Atau Nenek Jika Anda Belum Mati Sebelum Sampai Ke sana Satu Saat Orang Akan Memanggil Anda Kakek Nenek Mbak Opung Dan Setelah Kedua Apakah Anda Yakin Anda Bertiman Kristen Ketika Anda Mengingat Seseorang Secara Fisik Bukankah Yesus Mengobati Orang Yang Buta Bukankah Yesus Menghidupkan Orang Yang Telah Mati Karena Sakit Bukankah Yesus Mengobati Orang Yang Mengalami Sakit Kronis Auto Imun Pendaraan Terus Menerus Mirip Mirip Seperti Yang Saya Alami Boleh Saya Bukan Pendarahan Terus Menerus Tapi Saya Sakit Kulit Terus Menerus Apakah Anda Membaca Kitab Ayub Dalam Akita Begitu Mudahnya Anda Beriman Dan Meyakini Baiklah Anda Mengira Iman Akan Penebusan Dosa Yesus Kristus Itu Begitu Murahnya Ketika Anda Menggina Seseorang Secara Fisik Saya Tidak Keberatan Kalau itu Hanya Merujuk Kepada Saya Tetapi Masalahnya Sikap Orang-orang Seperti Anda Begitu Banyak Di media Sosial Dan Ada Orang-orang Indonesia Orang Islam Kristen Dan Agama Yang Lain Bersikap Seperti Itu Terhadap Fisik Orang Lain Yang Mungkin Catat Sebelah Mata Seperti Saya Mungkin Atau Mungkin Kulitnya Buruk Atau Mungkin Kakina Pinca Anda Ini Masih Anak-anak Atau Anda Ini Betul-betul Mengimani Yesus Kristus Sebagai Tuhan Tapi Anda Menunjukkan Sikap Seperti Seorang Yang Tidak Berimankan Tuhan Yesus Tapi Berimankan Iblis Dan Setan Dengan Merisak Dan Menghina Seseorang Secara Fisik Jika Jika Anda Ingin Menanggapi Saya Membantah Saya Mengkritik Saya Dengan Keras Kritik Bagian Yang Saya Sampaikan Dari Seorang Pastor Katolik Bernama Said Gabriel Pukenops Yang Mengajar Di Universitas Motodram Yang Dikelola Oleh Para Yesuit Katolik Ingat Ya Itu Hal Berikutnya Yang Saya Ingin Tanggapi Kepada Anda Seperti Yang Bernama John Sakolta Namanya Keren Seperti Nama Thor Wow Pembahasan Kita Selanjutnya Adalah Mengenai Iman Tentang Dan Iman Yang Dianut Jadi Ini Adalah Dua Hal Yang Berbeda Iman Tentang Contohnya Adalah Iman Tentang Gayatri Bahwa Gayatri Itu Nenek Nenek Gelek Difabilitas Yang memiliki Penyakit kulit Yang pantas Dihina Oleh Anda Yang beriman Kristen Dan mengimani Yesus Kristus Sebagai Tuhan Itu Iman Tentang Atau Contoh lainnya Adalah Iman Tentang Nabi Muhammad Harus Seperti Begini Dan Begitu Iman Tentang Yesus Harus Disalip Atau Tidak Harus Disalip Bahwa Yesus Kristus Tidak Disalip Itu Iman Tentang Yang Kedua Itu Berbeda Yaitu Iman Yang Dianut Sekarang Anda melihat Saya Bahwa Iman Yang Saya Anut Walaupun Saya Telah Difonis Hidup Dengan Kelainan Autoimun Pem Figus Poliaseus Dan Juga Potensi Lupus Dan Juga Potensi MCTD Yang Ternyata Potensi Ini Saya Teroleh Dari Sejak Saya Kecil Dan Merupakan Farisan Genetik Karena Hidup Dengan Autoimun Sehingga Jika Terpicu Sesuatu Maka Kami Bisa Lebih Cepat Untuk Mengalami Kelainan Autoimun Itu Tetapi Apa Yang Anda Lihat Dari Saya Ketika Saya Menjalani Autoimun Ini Ketika Saya Menjalani Sakit Kulit Kronis Yang Pernah Saya Alami Waktu Kecil Dan Kemudian Saya Alami Lagi Saat Ini Atau Ketika Anda Membaca Alkitab Ketika Anda Membaca Tradisi Rabenik Ketika Anda Membaca Hadis Hadis Ada Iman Yang Dianud Oleh Yesus Kristus Iman Yang Dianud Oleh Hajar Iman Yang Dianud Oleh Muhammad Hikmah Yang Mereka Jalani Dari Pengalaman Hidup Mereka Iman Apakah Yang Dianud Oleh Nabi Ayub Yang Ada Di Dalam Alkitab Maupun Dalam Al-Quran Itu Berbeda Dengan Iman Tentang Ayub Kalau Iman Tentang Ayub Anda Inginnya Mengimani Ayub Itu Setelah Sakit Keras Sembuh Total Karena Minum Suatu Produk Suplement Tentu Misalnya Seperti Itu Tapi Bukan Bagaimana Ayub Menyelaraskan Hidupnya Dengan Pengalaman Barunya Supaya Dia Bisa Resilien Supaya Dia Bisa Seutuhnya Menjalani Ketidupan Manusia Bahwa Ketidupan Manusia Ada Derita Sakit Derita Sehat Ada Kekayaan Ada Kemiskinan Yang Harus Dilalui Dan Seterusnya Dan Seterusnya Itu Ya Bedanya Nah Yang Menjadi Kritikan Dari 12 NI Pada Umumnya Adalah Iman Tentang Begitu Juga Yang Dikritisi Oleh Al-Quran Sesungguhnya Adalah Perkikaian Di Antara Umat Kristen Dan Umat Yahudi Saat Itu Yang Bersik Keras Bersit Tegang Mengenai Iman Tentang Yang Mereka Ingin Camkan Yang Menjadi Kriteria Iman Mereka Bahwa Kalau Tidak Menganut Iman Tentang Itu Yang Lain Adalah Kafir Kemudian Rasulullah Menyampaikan Wahyu Dan Allah Yang Penting Adalah Iman Yang Dianut Oleh Yesus Kristus Sehingga Dia Naik Selangit Tak Peduli Ceritanya Itu Bagaimana Tetapi Dia Bisa Menghadapi Kematian Kedua Sehingga Dia Naik Terangit Dan Masih Hidup Sampai Saat Ini Setelah Dia Dibangkitan Dia Naik Dia Berada Di Dalam Kegai Bantu Bers 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 Bersama Tiga Pert Tiga Anggoib Yang Rai Membimbing Kita Makanya Seh Al-Haidan Bisa Menghasilkan Kitab Dibilang N.I Kalau Anda Begitu Hebat Dan Begitu Luar Biasa Dalam Memahami Alkitab Dalam Mengimani Alkitab Dan Begitu Memahami Yesus Kristus Maka Anda Seharusnya Bisa Menghasilkan Kitab Sekeran Seluar Biasa Seluas The Be Love N.I Dengan Duas Saya Tantang Anda Yang Mengkritik Saya Dan Menghina Saya Sehingga Mengira Anda Lebih Hebat Dengan Iman Anda Silahkan Hasilkan Kitab The Love N.I Maksud Saya Hasilkan Kitab Yang Lebih Hebat Daripada The The Kalau Saya Tidak Mampu Makanya Saya Lebih Memilih Menerima Belajar Mendalami Menekuni Mempelajari Dan Menikmati Kitab The The Untuk Apa Susah Payam Hasilkan Kitab Itu Berasal Dari Bimbingan Empat Tid Tidak Agoy Dari Tuhan Yahweh Tuhan Tuhan Allah Tuhan Anda Menyebut Apa Nama Tuhan Nama Tuhan Nama Tuhan Ada kok Direbutin Untuk Menyuarakan Keadilan Cinta kasih Dan Perdamaian Kita Harus Terlebih dahulu Memahami Akar Kebencian Dan Dari Mana Tumbuhnya Akar Kebencian Benih Benihnya Adalah Ego Sektarian Tapi Bagaimana Ia Bisa Tumbuh Umumnya Selalu Menunjuk Kepada Perilaku Teks Dan Tafsir Jadi Orang-orang Itu Umumnya Menunjuk Itu Gara-gara Perilaku Teks Dan Tafsir Contohnya Ada Perilaku Ego Sektarian Dalam Takfirisme Ada Teks Yang Takfiri Dan Ada Tafsir Yang Takfiri Yaitu Meng Kafir Kafirkan Orang lain Di dalam Bahasa Inggris Menunjuk Orang lain Itu Ada Infidel Biasanya Ini Dikatakan Sebagai Dosa-dosanya Atau Kesalahan Dari Tiga Agama Sinaisme Yaitu Yahudi Kristen Dan Islam Yang Dituduh Menciptakan Dan Membakar Kebencian Kekejaman Dan Perang Tetapi Jarang Yang Mau Berbicara Mengenai Sistem Jarang Ada Yang Mau Mengkritik Sistem Bahwa Sistem Mempengaruhi Bagaimana Individu Dan Masyarakat Memandang Dan Menjalani Keadilan Cinta Kasih Dan Perdamaian Sistem Mempengaruhi Perilaku Mempengaruhi Bagaimana Suatu Teks Itu Dihasilkan Dan Juga Mempengaruhi Bagaimana Suatu Taksir Disampaikan Ketika Sebagian Orang Mengecam Al-Quran Atau Al-Kitab Karena Teksnya Mengandung Anjuran Kekerasan Dan Takfiri Maka Sebagian Orang Itu Melihat Islam Pada Sistem Yang Mana Dan Mereka Ada Di Sistem Yang Mana Dengan Akuran Atau Dia Melihat Kristen Yang Mana Di Dalam Sistem Apa Dan Dia Sendiri Ada Di Sistem Apa Sistem Itu Akan Mempengaruhi Pandangan Dunianya Dan Kerangka Bangunan Pikirnya Dalam Mengkritik Dalam Memuji Dalam Menilai Dan Mengevaluasi Suatu Teks Tudi Nafsiologi Yang Saya Kembangkan Dari Kitab The Love And I Untuk Membahas Nafs Yang Ada Dibahas Di Dalam The Love And I Maupun Segala Pembahasan Yang Ada Di Dalam Kitab The Love And I Nah Nafsiologi Ini Menekankan Kita Itu Melihat Sinaisme Terlebih Kepada Sistem Yang Mendasari Atau Yang Mempengaruhi Perilaku Teks Dan Taksir Misalnya Seperti Teks Yang disebut Instruksi Atau Petunjuk Atau Panduan Alias Taurat Yang Mula 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 Sekali Ada Dalam Taurat Adalah Kisah Eden Dan Kisah Kain Dan Ebe Disitu Ada Sistem Pohon Hayat Dan Sistem Pohon Hadaat Atau Pohon Kulgi Itu Sendiri Sudah Diceritakan Dari Sistem Apa Kita Berangkat Dan Kemudian Bagaimana Kita Melihat Cerita Kisah Eden Itu Dari Sistem Apa Kita Yang Mempengaruhi Pandangan Dunia Kita Saat Membaca Kisah Eden Itu Sistem Pohon Hayat Itu Diserahkan Oleh Iman Nabi Set Iman Set Sistem Pohon Hadaat Atau Pohon Kulgi Diserahkan Oleh Iman Ain Atau Iman Ebe Krab Abel Abel Ya Dan Juga Iman Ebe Atau Iman Abel Secara Historis Orang-orang Sinaisme Sejak Masa Nabi Tenok Pada 3760 Sebelum Masihi Yang Lalu Bahkan Mungkin Sebelumnya Itu Telah Terbagi Kedalam Dua Sistem Itu Dan Teks Teks Harusnya Dipahami Dalam Kerangka Dua Sistem Itu Dan Juga Dalam Kerangka Tiga Iman Itu Iman Kain Atau Iman Kobil Pertama Kedua Iman Ebel Atau Iman Habil Dan Ketiga Adalah Iman Set Atau Iman Sips Namun Untuk Lebih Sederhana Lagi Seluruh Dongeng Cerita Dan Sejarah Adalah Pergumulan Manusia Di Dalam Dua Sistem Itu Dan Di Dalam Tiga Iman Itu Untuk Memelihara Dekalok Atau Akulkon Maupun Mereka Melanggar Atau Tidaknya Dekal Atau Kumpul Kumpul Jadi Apakah Memelihara Atau Melanggar Bani Israel Disinai Dan Sesudahnya Terbelah Menjadi Dua Sistem Dan Tiga Iman Itu Juga Ketika Mereka Dijajah Asyut Babylonia Dan Persia Begitu Juga Mereka Terbagi Dalam Dua Iman Dua Sistem Dan Tiga Iman Penjajahan Dan Imperialisme Adalah Bentuk Manifestasi Dari Sistem Pohon Kadaat Atau Pohon Kuldi Dan Juga Manifestasi Dari Iman Kain Atau Iman Kabil Dalam Psikologi TRM Teori Resma Menakem Nilai-nilai Serta Strategi Penjajah Sebagai Penindas Yang terlihat Maupun Yang tidak Itu kemudian Di internalisasi Oleh orang-orang Bani Israel Yang tertinggas Dan terjajah Itu Di antara Orang-orang Bani Israel Itu adalah Orang-orang Yahudi Yang secara Etnonim Maupun Secara Nama Agama Di antara Mereka Terbelah Ke dalam Dua Sistem Itu Dan Tiga Iman Itu Revolusi Mekabe Yang terjadi Pada Masa Penjajahan Yunani Dikobatkan Oleh Mereka Yang Beriman Set Nabi Set Dan Di dalam Bimbingan Pohon Hayat Itu Berhasil Untuk Beberapa Waktu Sebelum Mereka Terjungkal Menjadi Peraku Sistem Pohon Hadaat Yang Akhirnya Orang Yahudi Kembali Jatuh Kedalam Penjajahan Romawi Evolusi Makabe Ini Digerakkan Secara Tidak Kasat Mata Atau Invisible Oleh Nabi Elia Dan Nabi Henok Seperti Sebelumnya Ada Revolusi Nabi Ibrahim Dengan Ikonokasmenya Merawan Ur Dan Asyur Dari Revolusi Musa Merawan Imperialisme Mesir Dan Reformasi Nabi Daud Dengan Nasionalisme Teokratiknya Semua Ini Haruslah Dipahami Dalam Kerangka Sistem Pohon Hayat Dan Iman Ser Untuk Keadilan Cinta Asih Dan Perdamaian Untuk Membebaskan Kemanusiaan Dari Penindasan Dan Ketidakadilan Serta Memulihkan Kedamaian Sehingga Jalan-Jalan Perang Kadangkala Mau Tak Mau Seringkali Harus Diambil Rekulusi Salitas Dan Hukum Alam Kemanusiaan Yang Diatur Koleh Tuhan Semuanya Itu Meniscayakan Iman Set Atau Iman Nabi Memiliki Tempat Di Hati Banyak Orang Yang Mazlum Yang Dizalimi Atau Yang Tertindas Begitulah Kemudian Kisah Heroik Yesus Kristus Menjadi Viral Dan Populer Di antara Orang-orang Helenis Dan Mesopotamis Yang Sebagian Diam-diam Atau Secara Terbuka Mengikuti Agama-agama Misteri Yaitu Agama-agama Helenis Yang Secara Organisasi Dilakukan Secara Ritus Rahasia Inisiasi Rahasia Dan Seterusnya Sehingga Disebut Sebagai Agama Misteri Nah Ketika Semakin Banyak Agama Misteri Memberi Tempat Kepada Yesus Kristus Baik Nilai Ajaran Dongen Dan Lain-lainnya Kedalam Ratusan Atau Bahkan Ribuan Agama Misteri Maka Kristen Menjadi Agama Rakyat Yang Populer Sedangkan Sebelumnya Kristen Ada Suatu Nama Yang Secara Eksonim Atau Dari Pihak Luar Diberikan Kepada Para Mursid Dan Murid Dari Tarekot Yesus Kristus Yang Meneruskan Sigrah Yesus Kristus Sebagian Mursid Seperti Dalam Kisah Revolusi Makkabe Sebelumnya Pada Masa Yunani Dulu Mereka Kemudian Akhirnya Terjungkal Terdalam Sistem Pohon Adaat Dengan Memapankan Konsensus Sehingga Menjadi Lebih Mudah Bagi Kekaisaran Romawi Untuk Kemudian Mengkooperasinya Dan Kaisar Pada Waktu Itu Yang Juga Mengikuti Suatu Agama Misteri Pastinya Dia Ikut Agama Misteri Tentu Dia Melihat Agama Rakyat Ini Lebih Tocok Untuk Menjadi Agama Negara Adalah Suatu Wishful Thinking Untuk Hari-hari Ini Kita Ingin Menemukan Sebuah Gereja Yang Masih Benar-benar Apostolik Yaitu Yang Memelihara Sigrah Yang Memelihara Tradisi Sampradaya Dan Parampara Dengan Kata Lain Itu Secara Totalitas Menjalani Sistem Pohon Hayat Karena Pemaknaan Dan Pemahaman Gereja Itu Sendiripun Ini Telah Bersifat Kedalam Definisi Yang Konsensus Yang Hadaat Jadi Bukan Lagi Pengertian Gereja Sebagai Sebagai Akhara Bukan Bukan Sebagai Teke Bukan Sebagai Bait Atau Bukan Sebagai Ocak The Heart Dimana Sigrah Itu Ditransmisikan Secara Sampradaya Dan Kepemimpinan Secara Parampara Melainkan Sebagai Komunitas Dan Permulitan Yang Tidak Lagi Memelihara Sampradaya Dan Parampara Mungkin Ada Tetapi Sudah Tidak Banyak Lagi Yang Seperti Itu Mungkin Di Perjalaman Monastik Terpentil Mungkin Ada Tetapi Pergagalan Tanda Kutip Revolusi Yesus Kristus Melawan Pendajahan Dan Penindasan Komawi Itu Berlangsung Lebih Ramban Begitu Juga Revolusi Makabe Sehingga Terjadi Sabotase Terhadap Konsensus Dan Sebelumnya Menjadi Peralihan Menjadi Konsensus Jadi Dari Sampradaya Parampara Menjadi Konsensus Kemudian Disabotase Oleh Imperialis Menjadi Imperialis Konsensus Semua Ini Berlangsung Lebih Lamban Daripada Yang Dialami Oleh Revolusi Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Dalam Beberapa Jam Setelah Bapaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Maka Kita Melihat Konsili Sakifah Sudah Berdiri Dan Dalam Waktu Beberapa Dekade Kemudian Konsensus Dijatuh Ketangan Imperialis Yang Dipimpin Oleh Oligarti Klan Rumaya Sehingga Abdul Malik Dan Yusuf Al-Hajjad Kemudian Dengan Leluasa Mendirikan Agama Islam Dan Nantinya Abasyah Dengan Leluasa Memapankan Dan Memadatkan Agama Islam Sampai Akhirnya Ottoman Atau Usmania Menegakkannya Dan Mempopulakannya Sebagai Agama Islam Nilai-nilai Dan Strategi Romawi Telah Terinternalisasi Di dalam Umayah Tetapi Umayah Menghadirkannya Dalam Sifat-sifat Yang Babylonis Seperti Babylonia Begitulah Abasyah Yang Menginternalisasi Pandangan Dunia Persia Sehingga Telah Membentuk Agama Islam Seperti Konsensus Yahudi Dulu Membentuk Yudaisme Via Nilai-nilai Dan Pandangan Dunia Persia Tentunya Pandangan Dunia Dan Nilai-nilai Babylonia Asyur Dan Mesir Juga Kuat Di dalam Agama Islam Yang Dibentuk Dipadatkan Oleh Abasyah Adapun Otoman Atau Usmania Walau Adalah Oligati Orang-orang Turk Terpengok Mereka Berada Di wilayah Helens Mereka Ada Di wilayah Para Penganggung Agama Misteri Itu Tadi Yang Kemudian Agama Misteri Mereka Kemudian Mengudah Yesus Kristus Sekarang Mereka Hadirkan Wajah Yunani Ala Iskandar Agung Yang Menaklukkan Alexander Negeri Sang Penaluk Jadi Sekarang Islam Dibawa Ke Otoman Agama Misteri Pemujaan Terhadap Agama Islam Terhadap Muhammad Terhadap Kalpuran Dalam Level Yang Berbeda Tentu Saja Dengan Level Atau Kedat Keteristenan Dan Agama Misteri Sebelum Itu Yang Banyak Sekali Ada Di Anatolia Atau Turki Saat Ini Atau Byzantine Pada Masa Rasulullah 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 Adalah Suatu Wishful Thinking Juga Jika kita Berharap Menemukan Kemurnian Islam Nabi Muhammad Rasulullah 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 Dan Keilahian Di dalam Al-Quran Di dalam Suatu Sistem Pohon Hadat Atau Di dalam Sistem Iman Kain Yang Berimankan Iman Kain Atau Bahkan Di dalam Iman Treble Yang Mau Ditindas Yang Mau Dijajah Iman Iman Inilah Iman Kain Iman Ebe Yang Dikembangkan Oleh Umaya Abasya Dan Husnanya Jadi Mereka Bertiga Mengembangkan Iman Kain Dan Juga Menanamkan Iman Ebe Kedalam Masyarakat Islam Secara Khususus Melalui Melalui Penjajahan Atau Kolonialisme Eropa Keatas Banyak Wilayah Muslim Maka Nilai-nilai Dan Strategi Dan Pandangan Dunia Barat Yang Dari Sistem Kristen Pohon Padaat Itu Orang-orang Islam Pun Makin Menjadi Kuat Dan Mapan Menggenggam Islam Sebagai Agama Universal Yang Mesti Menjadi Pesaing Agama Kristen Karena Menganut Pandangan Yang Manifest Destiny Ini Jika Di Dalam Sistem Iman Kain Atau Bahkan Dalam Sistem Iman Ebe Nah Yang Menarik Sementara Itu Menganut Judaism Mereka Tidak Lagi Melakukan Missionarisme Secara Iman Kain Seperti Masa-masa Romali Awal Tapi Mereka Mengembangkan Nasionalisme Yang Lebih Taufinis Yang Lebih Mengunggulkan Bangsa Mereka Dan Akhirnya Sebagian Dari Mereka Terjatuh Kedalam Nilai-nilai Dan Strategi Kolonialis Dan Imperialis Eropa Baik Itu Inggris Belanda Spanyol Amerika Maupun Rusia Dengan Mendidikan Dan Mendukung Gerakan Zionisme Bagi Naksiologi Cara Terbaik Untuk Pemulihan Bukanlah Dan Dan Cinta Kasih Yang Semu Jadi Hanya Jarkot Semu Namun Solusi Dari Naksi Naksi Dari Naksi Dari Naksi 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 Nabi Nabi Zed Seperti Nabi Musa Seperti Nabi 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 Muhammad S.A.W. Mereka Semua Mengangut Iman Nabi Zed Berdoa Dan Berupaya Dalam Menghadapi Penindasan Dan Ketidak Anian Karena itu teruslah menimak Nabi Enoch, Nabi Eliak, Yesus dan atau Imam Mahdi di dalam hati bagi siapapun yang masih ingin mencintai dan mengakui wewenang Eliak, wewenang Yesus, atau wewenang Muhammad, atau wewenang Enoch, atau wewenang Khidir. Atau semuanya sekaligus, itu tentu saja buat saya itu lebih baik, itu tanda, tanda Tauhid sejati. Tauhid adalah satu kemanusiaan. Dengan begitu jalan pemulihan setapak demi setapak dan kebun Eden atau taman Eden sebeni demi sebeni akan kita hadirkan. Dan pada saatnya nanti, semua dari kita atau generasi penelus kita telah siap bersama mereka berempat pilih al-goib untuk seutupnya mewujudkan keadilan, cinta kasih, dan perdamaian tanpa ego sekta rian. Sida mastu, bilahi fisa bilhaq, pastabikul khoirot. Terima kasih telah menonton!